Intro Selamat malam kawan-kawan korban makai Malam hari ini saya akan memberitahukan kepada kawan-kawan bahwa dalam 1-2 hari ini tim akan meeting dengan pengacara untuk membahas lebih lanjut kasus makai ini dan itu tandanya bahwa tim ini adalah sangat serius untuk mengurus masalah kasus makai ini dan bagi kawan-kawan yang sudah mengirimkan file pada saya hari ini saya sudah print ya kurang lebih ada 20-30 orang dan karena tintanya habis jadi saya lanjutkan lagi besok untuk disetorkan ke sekretariat nah banyak yang bertanya kepada saya kalau misalnya sudah mengirim email maksudnya mengirim data ke William atau Julie atau Indra atau saya itu cukup satu saja ya jangan dikirim ke semua supaya pada waktu print nanti tidak double-double tapi kalau misalnya yang belum dikonfirmasi atau belum lengkap tolong juga saudara-saudara lengkapi dan sekali lagi saya ingin memberitahukan kepada kawan-kawan apabila mengirim file tolong di-replay saja jangan membuat judul yang baru seperti saudara susan ya jadi saya tetap akan memprint semuanya ini tapi yang saya sudah print tadi adalah dari Budi Gustian, Joni, Berto, Nung, Gios, Ade, Aseng, dan ada yang masih banyak lagi yang belum lengkap ada yang hanya mengirim ID daripada makainya doang sama KTP jadi tolong di lengkapi lagi dengan surat kuasa juga bukti print atau rekening koran dari bank dan di stamp kemudian apabila Anda mengirimkan ke email saya tolong aslinya disimpan baik-baik untuk kita gunakan apabila sudah ada kelanjutan kasus ini mohon aslinya disimpan baik-baik dan kita akan mencari karena alamat ini juga kadang kita masih rahsiakan ya karena keamanan untuk mengirim file-file saudara ke satu alamat atau kode pos kotak pos begitu nanti kita akan pikirkan itu yang jelas tolong disimpan baik-baik aslinya nah kawan-kawan jadi mohon kawan-kawan juga pengertian ya kalau misalnya saya tidak membalas semua email-email atau WhatsApp karena masih banyak lagi orang yang menanyakan pertanyaan yang sama juga masih ada yang mengirim subjek baru atau judul baru untuk mengirim datanya jadi namanya ada tujuh padahal yang dikirim file satu-satu gitu kayak saudara Susan ini nama-nama saya bacakan kawan-kawan bahwa semua email ada yang saya balas ada yang tidak kemudian karena waktu juga ya karena kita bekerja sendiri yang jelas saya sudah menerima ini ya Budi Gustian, Joni, Berto, Nung adik Susan nah Susan ini beberapa kali mengirim email dengan subjek yang baru untuk kelengkapan dokumen yang belum lengkap tolong di replay aja jangan membuat subjek baru agar supaya gampang dilacak ya Susan Yudiani kemudian ada Febrian Febrian ini ya dia balas re re, re, re gitu jadi artinya dibalas di replay aja gitu jangan bagus ini tidak membuat subjek yang baru Jimmy, ada Dandi, Desta Dimas, Erin Robert Surnida, Erin, Ciprianus semua saya sudah terima ya ya kemudian ada dari Mario nah Susan ini nongol lagi nih tepisa-pisa nih buat Susan Yudia tolong kalau misalnya mau lengkapi dokumen tolong di replay aja ya jangan membuat subjek yang baru begitu pun yang di Whatsapp sudah berapa kali saya memberitahukan ada Mursid, ada John BNS Yoga Putu dari Bali dan masih banyak lagi semua ini saya print dan data-data sudara tolong yang merasa belum lengkap agar supaya segera dikirim kembali dengan menekan replay saja itu kawan-kawan yang saya mau beritahukan malam ini dan mengenai ada juga yang masih bertanya juga mengenai 2% 2% itu itu adalah sukarela kawan-kawan jadi itu untuk biaya operasional daripada tim tim juga mengumpulkan 2% juga saya sendiri juga 2% itu untuk operasi kalau biaya operasi atau biaya-biaya yang kita akan keluarkan untuk meeting apa saja tapi kalau untuk semua yang ada di sini ini biaya pribadi saya ya untuk nge-print tinta dan lain-lain jadi on boleh saudara mau ikut itu tidak paksaan tapi kalau saudara ikut tentunya saudara juga akan ditambahkan ke grup whatsapp yang sudah membayar artinya bukan yang tidak membayar itu diacukan bukan tetap data-datanya ada semua sama kita dan kita akan setorkan ke Mabes dan itu sangat membantu kawan-kawan karena kita juga lagi tetap berjuang walaupun ada sebagian yang mungkin kawan-kawan putus asa atau bagaimana ya ada yang menanyakan kepada saya uang dipakai nikah habis kemudian ada juga yang menanyakan kepada saya modal dagang melahirkan urus anak susu bermacam-macam ada juga yang bahkan langsung meminta uang kepada saya saya lagi ya pak saya disuruh aplikasi saya untuk kirim ke bapak ini untuk meminta uang kepada bapak bukan ya saya bukan untuk mengganti uang saudara ya ya mas alek channel kebetulan saya yang selalu mengupload kemudian yang mengupdate berita-berita daripada makai ini karena saya saya memang bergabung dengan tim bergabung dengan tim tapi saya tidak termasuk pengurus saudara nah mengenai channel mas Alex yang saya sudah masukkan beberapa disitu itu adalah nama-nama sebagian yang sudah kirim whatsapp dan saya masukkan dan juga sebagian nama-nama yang mengirim data ke google form jadi anda jangan kaget ya karena memang itu supaya anda bisa mengupdate berita-berita bagaimana kelansungan daripada perjuangan kita ini jadi itu aja yang saya mau sampaikan buat kawan-kawan yang sudah mengirim email mengirim data-datanya supaya tolong dilengkapi dan saya tidak bisa membalas satu persatu sudah berapa kali saya kasih tahu tapi kalau ada kesempatan kadang saya balas oke ini yang masih kurang jadi begitu saudara-saudara dan kita jumpa lagi di update yang lain besok atau lusa atau ada perkembangan kita akan informasikan bagaimana juga saya mewancarai pengacara kita bahwa beliau benar-benar memperjuangkan mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama cepat selesai semua anggota yang kehilangan anggota makai yang kena penipuan dengan makai ini adalah semua menginginkan uangnya cepat kembali bahkan tiap hari ada yang menanyakan kepada saya kapan uang kembali kita doa aja ya kita doa kita berusaha kalau kita tidak berusaha bagaimana kita mau dapatkan uang kita ya itu itu aja kawan-kawan selamat malam selamat menikmati